Al-Masa'il al-Thalata Tiga perkara penting Al-Masa'il al-Ula An'Allah Subhanahu Wa Ta'ala Labud an Yufarad Bitauhid al-Rububiyah Bitauhid al-Asma'i Wa Sifat Perkara yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus diesahkan Di dalam Tauhid Rububiyah Dan juga di dalam Tauhid Asma'u Sifat Al-Masa'il al-Thani Ifarad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bil'ibad Masalah yang kedua Atau perkara yang kedua adalah Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Tauhid Beribadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yashrak Bahwa Ahad Fi Ibadati La Nabi Wala Wali Wala Jini Wala Salih Wala Malak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak akan Ridha Jika ada di antara hambanya Yang berbuat Syirik Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Yang disekutukan bersama Allah Adalah Malaikat Nabi Wali Ataupun Jin Ataupun Orang Salih Nah Masalah Thalitha An'al Muslim Labud Yatabarrah Minashirku Ahli Labud Min Tehqiqal Barah Minashirku Ahli Labud An'al Muslim Yatamayyaz An'al Mushrikin Perkara yang ketiga Seorang Muslim Wajib Berlepas diri Dari orang-orang Kuffar Dan orang-orang Mushrikin Berlepas diri Berlepas diri dengan hatinya Caranya dengan Meyakini Bahwa segala sesuatu Yang dianud oleh orang-orang Mushrik dan kafir Dalam keadaan Sesat dan keliru Dan juga berlepas diri Dengan berkata Sesungguhnya Saya bukan termasuk Dari gorongan orang-orang Yang berbuat syirik Dengan anggota badan juga Kita berlepas diri Dari orang-orang Kuffar Caranya Dengan Tidak mengikuti Kebiasaan-kebiasaan mereka Tidak mengikuti Hari Raya mereka Tidak mengikuti Pakaian-pakaian Khusus mereka Bagaimana cara kita Bermu'amalah Dengan Seorang Kuffar Seperti Yahudi Nasrani Majusi Ataupun orang-orang Ataisme Sebagian orang Bermu'amalah Dengan mereka Dengan membunuh mereka Dan juga Mencuri harta-harta mereka Dan yang semisalnya Sebagian lagi Ada yang Bermu'amalah Dengan mereka Dengan mengikuti Tata cara mereka Beribadah Dengan ibadah mereka Memakai pakaian Seperti pakaian mereka Sampai-sampai Kita menyangka Bahwasannya Dia adalah Salah satu Di antara mereka Dan yang benar Adalah kita harus Mengambil jalan tengah Dalam bermu'amalah Dengan mereka Kita harus Menepati Perjanjian Antara kita Dengan mereka Dan kita juga Tidak membunuh mereka Tidak menghina mereka Dan seterusnya Begitu pula Kita juga Tidak mengikuti Mereka Dari berpakaian Dari tata cara Berpakaian Dan juga Tata cara Yang merupakan Khususan mereka Kita mendakwahi mereka Agar mereka Masuk ke dalam Islam Kita juga Mengkhawatirkan Mereka Akan terjatuh Kedalam Kedalam Api neraka Kita Menginginkan Kebaikan Untuk mereka Agar mereka Masuk ke dalam Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Dan juga Kita menasihati Mereka Agar mereka Mengikuti Jejak Nabi Sallallahu Sallam No